Aduh, gimana ini? Assalamualaikum, saya Lestin untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ini rekupang yang hits itu Masya Allah Enak banget Keju sama coklat ya? Ih, udah abis tengah aja nih Ih Segantik Alhamdulillah, kangen banget Ini sama ini Bapak, makasih ya Pak Alhamdulillah, udah lama banget nih Masih dengan kita guys Tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lestin dan Bilar Di malam hari ini Ya, tentu di hari ini guys Yang mana rupanya Rizky Bilar semalam tak bisa tampil Di acara Lida dengan si DDA Lestin Hal itu diungkap oleh Derisa Putra Sang manager Dari Rizky Bilar Yang Juga Hal itu didahuli oleh sebelumnya Oleh Aner Lobster Yang mengungkapkan bahwa Lestin pun tak bisa Lalu itulah yang menjadikan Hari ini begitu menarik Karena menyatanya Mereka mempunyai skidul dan acara Yang membuat kita semua terjengang Seperti disampaikan sebelumnya Oleh Dari Lida hari ini Gak ada Bilar panik Gak panik Gak panik Tapi besok Bilar ada di Lida Dan kabis ada di Lida Dan 1 Mei Konser Bismillahirrahmanirrahim Membentuk tim Untuk nikahan Panitia nikahan Atau persiapan-persiapan Menjelang hari bahagia mereka Benarkah demikian Atau bagaimanakah Menurut kalian Karena rupanya Di hari ini Rizky Bilar pun Tak jadi tampil Di Facebooker Karena kecapean Ya Selesai mereka Mengadakan pertemuan Nampak Bahwa di pertemuan itu Ada yang namanya Kakak Lesti Beni Mulyana Ada Faldi Ada Yuli Maul Ada Putra Sirega Dan Ya Sahabat Bilar Tentu Hal itu membuat kita Semua pada penasaran Apalagi Ya Kedua Orang Tua Bilar Sudah menyiapkan Masakan Khas Yang Disuka Oleh Ayah Kejora Dan Putra-putrinya Yanni Alesti Dan Juga Beni Mulyana Dan Reni Ya Kita dibuat Salvo Oleh Kebersamaan Mereka Yang Begitu Mencuri Perhatian Kita Semua Kebersamaan Yang Akhirnya Membuat Acara Mereka Di Televisi Di Indusia Di Lidah Akhirnya Tak Jadi Tentu Tentu Hal Itu Membuat Kita Semua Bertanya Tanya Acara Spesial Apakah Sehingga Mereka Lesti Lesti Travelling Travelling Membuat Kita Travelling Kemana Mana Benarkah Hal Tersebut Dalam Rangka Mempersiapkan Hari Bahagia Bagi Pasangan Kapal Cute Kita Ini Karena Mereka Begitu Kompak Dan Hilang Bak Di Telan Bumi Ya Hal itu Baru Terkua Dari Unggahan Faldi Dari Unggahan Yuli Maul Yang Ada Di rumah Lesti Dengan Kucingnya Si Naruto Begitupun Benny Mulyana Yang Makan Roti Rokupang Bersama Sama Si Faldi Dan Bikroni Adalah Rumah Bilar Begitupun Si Dedek Lesti Yang Menikmati Rokupang Bersama Sama Ada Jess Amalia Ada Putra Si Regar Yang Juga Hadir Di Sana Dan Menikmati Santam Malam Dengan Menu Khas Padang Keluarga Bilar Yang Bikin Semua Sahabat Bilar Dan Calon Mantunya Serta Ayah Kejora Ketagihan Akan Masakan Favorit Masakan Khas Keluarga Risky Bilar Tentu Kita Sib Bikin Oleh Mereka Menjadi Penasaran Serangkaian Acara Yang Mereka Lakukan Hingga Hari Ini Yang Mengharuskan Risky Bilar Harus Istirahat Dan Tak Jadi Tampil Hari Ini Di Lidak Dan Juga Di Facebook Kertepatnya Guys Ya Hal Itulah Yang Menjadikan Kita Traveling Kemana-mana Namun Kita Selalu Mendoakan Semoga Apa Yang Mereka Rencanakan Tentunya Di Selah-selah Setelah Monversary Mereka Yang Di Sembilan Menurut Tentunya Akan Membawa Ke Arah Yang Lebih Indah Yang Lebih Ceria Yang Lebih Romantis Yang Lebih Harmonis Melangkah Ke Jenjang Pernikahan Tentu Itulah Harapan Kita Semua Apalagi Dengan Pertemuan Yang Melibatkan Banyak Sahabat Rizky Bilar Hingga Kameramen Dari OST Dan Bilar Juga Ada Di Sana Tentunya Selain Untuk Mengabadikan Dan Juga Konten Tentu Hal Itu Ada Hal Yang Spesial Yang Mereka Bicarakan Karena Kenapa Karena Lesti Dan Bilar Ya Mereka Tak Ia Ditampil Di Acara Lidah Tentu Hal Itu Menjadikan Kita Cukup Bahagia Mendengarkan Kabar Bahwa Mereka Berduanya Lesti Dan Bilar Bertemu Untuk Mempersiapkan Hari Bahagia Mereka Agar Kalian Tak Ketinggalan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Tentunya Terima Kasih Telah Menonton Yuk Bye Bye Bye